Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel khabdi kali ini kita akan coba cover lagi dengan menggunakan gitar asistif dengan gitar asistif ini kita membutuhkan beberapa alat untuk recording di HP Android salah satunya adalah kita butuh kabel atau check splitter ini fungsinya adalah yang satu untuk microphone yang satu untuk earphone ataupun bisa juga dengan handset yang menggunakan microphone tapi untuk hasilnya maksimal kita diupayakan harus punya splitter seperti ini tujuannya apa jadi satu bisa ke gitar seperti ini mikrofon klip-on ini bisa ke gitar dan satu bisa ke ping jadi sambil main gitar sambil recording bisa dengan recording Oke mau coba kita coba ya nah seperti ini satu buat ke telepon ya kalau bisa pakai telepon yang gede dan lebih jelas suara kita kita Hai eh yang satu yang satunya buat ke gitar atau kalau kalian punya gitar akustik yang sudah ada spulnya bisa lebih bagus ini kita pakai di gitar yang klip-on Oke kita coba buka aplikasi bandletnya Oke kita coba oke kita sudah masuk ke aplikasi bandlet langsung saja kita klik tanda tambah di bawah untuk membuat musiknya Hai musiknya disini kita cari baca kita kenapa enggak yang karena efek yang diberi dari bandlet itu berbeda kalau voice berbeda kemudian gitar beda dan bass itu berbeda jadi kita pakai yang oke sama untuk memberikan kita kita bisa klik yang FX boleh kita akustik bisa menjadi gitar elektrik ini banyak efek menunya terlalu banyak kita coba yang non saja dulu nanti setelah kita mau setelah jadi boleh kita tambahkan efeknya Oke kita coba recording dulu ini sampel saja ya di teman-teman bisa buat lagu sendiri bisa lebih kreatif dan Eh수 dan Eh enggak selamat menikmati supaya jangan lupa boleh kita ganti track 1 ini bacaannya menjadi gitar untuk menambahkan MIDI instrument MIDI instrument klik oke, ini ada pilihan kembali, kita pilih drum kalian sesuaiin dulu suaranya, tercocok klik dulu tanda play, tercocok suaranya baru di download, saya sudah download saya pilih suara blues oke, saya coba saja klik kalau kalian bisa main langsung dari sini bagus terus, tidak payah tapi bagi saya agak sulit jadi saya pilih, ambil dari menu note dan di sebelah kiri sudah ada menu drum kita bisa pilih disesuaikan disini kurang lebih yaitu kan ini sepukulan yang mau kita pakai kita tinggal pilih dimana posisinya ya, sama suara oke, coba kita tes oh, salah disini kayaknya kalian harus teliti sesuaikan dengan ketukan gitar supaya temponya tidak berantakan oke, kita coba sampai bisa sudah mulai kelihatan ada gambaran oke, kurang lebih seperti ini drumnya oke, setelah gitar sudah drum sudah kita coba tambahkan bassnya nanti teman-teman bisa tambahkan metronom supaya jangan lari temponya atau boleh mengisi drum dulu oke, caranya sudah tadi ya kita ulang tambahkan bassnya karena kita tidak menggunakan gitar bass tetap kita pakai MIDI instrument oke tambahkan tetap kita pakai MIDI instrument karena kita tidak pakai gitar bass oke ini pakai bass kemudian tambahkan yang sudah final download ini klik tanda pencil di bawah kanan oke, untuk masuk ke oke kita set ulang kalian bisa improve bassnya sesuka hati penting nadanya tidak lari oke gitar sudah drum sudah bass sudah jika kalian ingin menambahkan melodi gitar boleh tambahkan lagi gitar klik oke jika ingin menambahkan efek masih sama klik double klik sebelah kiri icon fx kalian bisa pilih efek bass efek gitarnya untuk kembali kanan kanan atas oke oke seperti ini kira-kira oke kita coba dulu hasil recording yang kita buat tadi ini hasilnya ini hanya sampel kalian bisa buat lebih menarik yang lebih baik lagi Selamat berkreasi Kalian ingin menyimpan Klik download di atas Save Beri nama Sample Oke selesai Maka dia ter-save Di Kita kasih nama pop Oke save Karena ini baru dia minta seperti ini Save Maka dia tersimpan Jadi save Dia tersimpan di bandlet Untuk membuka yang sudah kita buat Di bandlet Kalian bisa klik tanda note kanan sebelah bawah Oke Ini dia sample Statusnya masih kripat Kalian mau menyambung Pengerjaannya Klik open Kemudian mix editor Maka dia terbuka Seperti semula Ini kalian bisa share View Kemudian Public Bisa dipublikasi di Aplikasi bandlet Jadi semua pengguna bandlet Bisa lihat karya kalian Oke Ini klik kanan Titik tiga di atas Kita bisa share Kemana aja Klik download Kemudian kita bisa share Kemana saja Whatsapp Bluetooth Gmail Supaya tersimpan Di handphone Oke Sekian Jangan lupa Subscribe Aktifkan notifikasinya Tunggu video berikutnya Oke See you guys Thank you Tunggu video berikutnya Terima kasih.